Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan Banyak nikmatan pada kita sekalian Dan pada kesempatan Yang lalu Kita Telah masuk Pada hadis Sofhan Bin Asal Ada yang hafal Maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa alafzulahu wa abn huzaimah Wa sahhahahu Wa an alihin Wa an alihi bin nabi talib Raja allahu anhu Qala ja'ala nabiya sallallahu alaihi wa sallam Salasata ayyamin Wa alayaliyahuna lil musafir Wa yawman walaylatan lil mukimi Ya'ni Ya'ni al-mas'hal al-huffi 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 ni Ahrajahu muslimun Kita kemarin telah membaca hadis ini Ya'ni al-huffi Sudah kita baca Dan kita akan baca Masalah yang Yang kedua Untuk meningkat waktu Ya Qalam syarih Hafizullah ta'ala Al-mas'alatu thaniyah Ibtida'u mudah tilmasah Itu awal Ya Mudah Atau waktu dalam Mengusap Ya Awal waktu dalam Mengusap Hadil mas'ala fiha Qaulan mas'uran Di dalam permasalahan ini Ya Terdapat di dalamnya apa Dua Pendapat yang Yang mas'ur Al-kawlul awal Pendapat yang pertama Madhab Jumhur Ahlil ilam Itu adalah madhabnya Jumhur Ahlil ilam Annahu yaptade' Ya Hisaba mudah tilmasah Min awalil hadath Ba'da Lubsil khufain Ya Ini mungkin agak susah nanti Tolong diperhatikan Ya Bahwasannya apa Madhab Jumhur Ahlil ilam Ya Bahwasannya mengusap itu apa Tentang mudah Ya Bahwasannya dia Mulai menghitungnya kapan Itu Ketika apa Awal hadath Itu Batal Wuduknya Ya Karena sebabkan apa Misalnya kentut Kencing Ya Seperti itu Atau Nahum Atau tidur Ya Setelah Awal hadath setelah Apa Setelah memakai Khuf Ya setelah memakai khuf Dengan contoh Akan lebih mudah Misalnya bahasa orang itu apa Labisalkhuf Filfajr Jadi pada Waktu subuh Dia Telah memakai khuf Bisa dipahami Ya sudah memakai khuf Berarti dia sudah Wuduk sempurna kan Ya Telah memakai khuf Pada waktu subuh Kemudian dia Masih memiliki Wuduk Sampai waktu Duh Misalnya apa Subuhnya jam Empat Dia pakai Apa Subuhnya jam setengah lima Dia apa Disitu Sudah memakai khuf Kemudian ternyata Dia apa Wuduk tersebut Ya Terus Ada padanya Sampai waktu Duh Misalnya setengah tujuh Ya Atau jam enam Ya Kemudian dia Ahdath Ya itu maksudnya apa Wuduk tersebut apa Tadi itu sampai jam enam Karena dia Ahdath Yaitu apa Memiliki hadath Wontau kodol wuduk Itu misalnya kencing Atau batal Ya dengan kentut Misalnya Seperti itu Wontau kodol wuduk Wuduknya batal kan Kemudian Wuduknya batal Bisa dipahami disini Kemudian dia apa Thummatawadu'afidduhur Kemudian dia apa Dia berwuduk Ya berwuduk lagi Kemudian apa Fidduhur Wa masaha alal khufain Jadi awal masahnya disitu apa Pada waktu Duhur Dia baru masah Baru mengusap Pada waktu Duhur Ya Fakana Labzul khuf Fil fajr Memakai khufnya kapan Waktu subuh tadi kan Wonti kodol wuduk Kapan Pada waktu Duhur kan Ya Wa awal masah kapan Pada waktu Duhur Maka Fayub Fayabda'ul hisab Minat duha Maka dia Menghitung Ya Menghitung apa Lamanya Memakai Khuf Atau diberikan Ruhsah Apa Memakai Khuf Itu sampai Waktu duha Jadi masahnya Pada waktu apa Duhur kan Berarti nanti Sampai kapan Terakhirnya Waktu duha Hari Hari kedua Hari setelahnya Ini pendapat Ya Ini pendapat Ya Pendapat jumur Jumur ulama Bahwasannya Masahnya itu apa Sampai waktu duha Hari kedua Jadi pahami ya Bupil Ya Pada hari kedua Ya Hari kedua Itu batas akhirnya Jadi habis Tadi kan misalnya jam 6 Berarti jam 6 Ya Sudah habis Berarti kalau dia pengen Apa Pengen memakai khuf lagi Dilepas dulu Ya Dilepas dulu Kemudian dia wuduk Kemudian pakai lagi Ya khufnya Ya Intinya apa Sampai Karena apa Sampai waktu Awal kali dia Hadat Itu apa Batal wuduknya Ya Batal wuduknya Maka dikatakan disini Ya Mulailah hisap itu Dari waktu duha Karena hisapnya Ya Menghitungnya itu Dari batalnya tadi Pada hari pertama Falau ayyamsah ilad duha Maka dia boleh mengusap Hingga waktu Dua pada hari yang kedua Faidha ja'a waktu duha Falayyamsah alal khuf Maka bila Telah datang waktu duha Yang kedua Hari kedua Maka dia tidak Mengusap apa Mengusap khufnya Kenapa Karena waktunya telah Selesai Ya Bisa dipahami disini Ya Dan dalilnya Bahwasannya Nabi Alaihissalatussalam Mengusap khuf Ya Dan ada padanya Bahwa waktu tertentu Ada waktu batasannya Ya Yaitu waktu Ibtidak Waktu memulai Dan waktu Intiha Waktu akhirnya Yaitu habisnya Ya Wa maka Nakatalik Maka Ya Apa saja yang seperti itu Maka mulainya Adalah apa Mulainya itu Adalah waktunya Ya Dari Mulainya seorang itu apa Nanti apa Boleh Mengusap khuf Ya Wa waktu Jawazil masa Alal khufain Iza hasalah Al hadath Ya Dan waktu Bolehnya mengusap khuf Ya Apabila telah terjadi apa Hadath Yaitu Apabila Telah batal wudhunya Ya Maka ini adalah Waktu Dimulainya apa Ya Dimulainya Waktunya Maksudnya misalnya Antum wudhuk pada Subuh Kemudian misalnya Jam Lima Belum sampai Dua Sudah batal Berarti nanti dihitungnya Kapan Dari waktu jam lima itu Sampai jam Lima hari Kedua Bisa dipahami Ternyata gak sampai Dua Ternyata sampai Ini Sampai apa Waktu Sampai jam lima Maka dihitungnya Itu dari apa Awal batalnya Jadi dipahami Jadi nanti kalau misalnya Apa Punya wudhuk sampai Jam Sampai duhur Ya Kemudian dia Masah Berarti nanti Masahnya dari Batasannya dari apa Dimulai dari mana Batalnya misalnya Jam sebelas lah Kalau lah jam sebelas Maka nanti apa Dimulai dari Jam sebelas Sampai nanti jam sebelas Hari Kedua Bisa dipahami disini Ini pendapat yang pertama Ya pendapatnya Jumur ulama Ya Ini waktu Di Ya Dimulai Dan nanti apa Untuk menunjukkan Waktu apa Akhirnya Yaitu Ya Hari keduanya Ya Awal dimulainya ketika Apa Terjadi hadath Ya Kemudian nanti Akhir Waktunya adalah ketika Apa Hari kedua Ya pada waktu Hari pertama itu Terjadi hadathnya Ya Falmasah Muta'alikun bilhadath Maka masanya itu Terkait dengan Hadath Ya itu terkait Karena apa Kencing dan Apa Buang air Besar Ya Atau Tidur Yaitu batal Uduknya Ya Dan juga Ya Dan juga Bahasanya Menganggap Masa ini Mengharuskan Darinya Bahasanya Orang yang Berbudu Kemudian Ya Mengenakan Keduanya Kemudian Dia Ya Meninggalkan Sholat Setelah Beberapa Hari Ya Dikanakan Suatu Udur Kemudian Ya Dia Kembali Di sholat Ini masih Pendapat Yang Yang Pertama Kan Ya Pendapat Yang Yang Pertama Itu Dan Ya Tumataroka Sholah Ayaman Beberapa Hari Kemudian Dia Kembali Di sholah Dia Untuk Mengusap Ya Sehari Dan Semalam Itu Kalau Orang Yang Mukhim Atau Tiga Hari Tiga Hari Tiga Malam Apabila Dia Musafir Ya Dan Ini Adalah Ini Disisipkan Di Pembahasan Yang Nanti Pendapat Yang Yang Kedua Ya Pendapat Yang Yang Kedua Wahai Dona Alekti Baru Masa Ini Pendapat Yang Yang Pertama Kemudian Pendapat Yang Kedua Ya Pendapat Yang Kedua Yaitu Adalah Madhabul Awzai Wa Abithaur Dan Ini Adalah Riwayat Dari Imam Ahmad Dan Perkataan Sebagian Shafi'iyah Dan Yang Dipilih Oleh Sebagian Ulama Ya Di Masa Sekarang Ini Seperti Ibnu Bas Dan Ibnu Thaymin Bahwasannya Waktu Mulai Ya Ini Mudahnya Waktu Dibolehkannya Min Awali Masa Yang Shafi'i Alal Khufain Ya Kita Pakai Contoh Yang Yang Tadi Bahwasannya Seorang Kita Apa Memakai Khuf Pada Waktu Fajr Kan Kemudian Batal Wuduknya Pada Waktu Dhuha Ya Kemudian Awal Masanya Pada Waktu Duhur Ya Maka Dimulai Menghitungnya Ya Dimulai Menghitungnya Itu Apa Limud Datil Masah Minat Duhur Itu Dihitungnya Dari Apa Dari Waktu Duhur Ya Kenapa Lian Nahu Waktu Awali Masah Karena Ini Kan Awal Waktunya Masah Kan Kalau Tadi Kalau Batal Pendapat Yang Pertama Tadi Menghitungnya Dari Batalnya Tapi Pendapat Yang Kedua Itu Nghitungnya Dari Awal Mengusap Ya Awal Mengusap Maka 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 Baginya Boleh Baginya Ya Boleh Mengusap Sampai Waktu Duhur Itu Sampai Waktu Duhur Pada Hari Kedua Maka Dia Tidak Mengusap Bisa Dipahami Tadi Kan Dengan Yang Pendapat Pertama Bahasanya Dia Masahnya Pas Duhur Tetapi Yang Dilihat Batalnya Wudhu Walaupun Masahnya Dari Dari Awal Duhur Ini Pendapat Yang Pertama Yaitu Pendapatnya Jumur Ulama Bahasanya Masahnya Dihitung Dari Awal Batal Tetapi Pendapat Yang Kedua Awal Masahnya Itu Sebagai Mulai Itu Mulai Sampai Kapan Dia Perbolehkan Yaitu Pada Hari Kedua Kalau Musafir Sampai Pada Tiga Hari Tiga Malam Nanti Kalau Dihitung Tiga Malam Hari Ketiga Itu Sampai Duhur Bisa Dipahami Disini Perbedaan Dengan Pendapat Pertama Dengan Kedua Bisa Dipahami Masih Samar Tadi Pendapat Pertama Ingat Tidak Dia Memakai Kapan Waktu Subuh Dia Sudah Wuduk Sempurna Kemudian Dia Batal Wuduknya Kapan Waktu Waktu Duhur Misalnya Duhanya Jam 6 Batal Jam 6 Kemudian Dia Mengusap Waktu Duhur Duhur Dengarkan Saya Dulu Nanti Baca Itu Pertama Dia Uuduk Pada Waktu Subuh Kemudian Batal Pada Waktu Duhur Jam 6 Misalnya Kemudian Dia Memulai Masa Waktu Duhur Disebutkan Dalam Contoh Itu Pada Waktu Duhur Awal Masa Tetapi Batasannya Sampai Kapan Selesainya Kita Ingin Mengetahui Selesainya Selesainya Itu Pada Awal Kali Dia Batal Yaitu Waktu Waktu Duhur Itu Pendapat Yang Pertama Pendapat Juhur Yaitu Waktu Duhur Karena Melihatnya Adalah Awal Kali Batalnya Walaupun Masanya Dari Duhur Paham Kan Pendapat Yang Kedua Pendapat Tadi Yang Disebutkan Sama Cuma Dia Batal Juga Waktu Duhur Tapi Awal Masanya Duhur Juga Tetapi Akhirnya Kapan Akhir Masanya Sampai Waktu Duhur Karena Melihatnya Dari Sisi Awal Masanya Batalnya Wudu Awal Masanya Tadi kan Sama Pendapat Pertama Dia Mengusah Pada Waktu Duhur Cuma Dia Lihatnya Apa Dari Batalnya Wudu Yang Satunya Dari Awal Masanya Jadi kan Beliau Untuk Memberikan Contoh Apa Yang Mudah Sama-sama Masanya Mulai Duhur Tapi Masalah Hitungannya Ternyata Berbeda Kayak Itu Bisa Dipahami Kan Seperti Itu Maka Disini Kalau Sudah Waktu Duhur Maka Tidak Masah Itu Tidak Mengusah Wadaliluhu Bahwasannya Hadis-hadis Ini Dalam Penyebutan Masah Al-Hufain Yadulu Al-Hadalik Namanya Masah Menurut Pendapat Yang kedua Ini Maka Hadis-hadis Itu Menunjukkan Tentang Mengusah Dan Tidak Menyebutkan Masalah Hadath Yang Disebutkan Masalah Mengusah Wala Tadkur Al-Hadath Tidak Hadis-hadis Tidak Menyebutkan Masalah Batalnya Wudhu Terjadinya Hadath Terjadinya Kencing Kentut Dan Tidur Misalnya Maka Membawa Memindahkan Kepada Masahnya Itu Maka Membawanya Kepada Masa Awal Masanya Itu Bukan Kepada Hadath Bukan Kepada Hadath Maka Tidak Mungkin Dibenarkan Bahasa Seorang Itu Mengatakan Bahasanya Dia itu Menghapus Melainkan Dengan Melakukan Perbuatan Masah Maksudnya Menghitungnya Itu Karena Masahnya Maka Dimulainya Menghitung Masah Ini Yaitu Ketika Awal Kali Masah Awal Kali Mengusap Maka Tidak Dianggap Hala Yuktabar Bilhadath Tidak Dianggap Dari Sisi Batalnya Wudhu Atau Terjadinya Hadath Dan Juga Dalam Riwayat Imam Abdur Razak Walbayaki Dari Umar Bahasanya Beliau Berkata Umar Berkata Dalam Masa Kufain Yamsah Aleyhima Ila Mithli Sa'ati Ila Mithli Sa'atihi Min Yaumihi Walailatihi Itu Seorang Mengusap Di Atas Kuf Sampai Kepada Semisal Waktu Ketika Dia Ketika Dia Masah Di Hari Dan Di Malam Ketika Awal Masah Dimulai Dari Kapan Kalau Duhur Nanti Sampai Waktu Duhur Pada Hari Setelahnya Dan Sanatnya Sahih Dan yang Tambah Dari Hadis Umar Ini Riwayat Dari Umar Atau Athar Dari Umar Bahasanya Penghitungan Itu Dimulai Dari Di Saat Mulainya Masah Dengan Lafad Yang Jelas Lebih Jelas Dari Ini Dari Umar Maka Dia Mengusap Hingga Waktu Yang Dia Berbutuh Di Dalamnya Itu kan Tadi Pas Waktu Duhur Jadi Masa Terakhirnya Adalah Ketika Waktu Duhur Maka Dikatakan Disini Wahat Al-Qaul Kowi Pendapat Ini Kuat Akan Tapi Beliau Mengatakan Apa Untuk Kehati-hatian Karena Ini Adalah Sholat Kuasanya Seorang Mengambil Dari Apa Yang Dipegangi Oleh Jumur Ulama Karena Kesepakatannya Mereka Yaitu Pendapat Jumur Ulama Kemudian Sedikitnya Yang Menyelisinya Ini Akan Apa Akan Akan Menimbulkan Apa Menimbulkan Rasa Berat Dalam hati Untuk Menyelisi Jumur Ulama Bisa Dipahami Tapi Kesimpulan Terakhir Syah Taufik Hafizullah Ta'ala Memilih Pendapat Jumhur Memilih Pendapat Jumhur Bukan Pendapat Yang Kedua Ya Karena Jumhur Ya Karena Ini Masalah Solat Kemudian Kita Namanya Jumhur Jumhur Itu Banyak Jumlahnya Mereka Banyak Jumlahnya Maka Ketika Mereka Berpendapat Kita Berhati-hati Karena Mereka Ketika Berpendapat Mereka Sudah Terkumpul Padanya Ulama Yang Banyak Ulama Yang Banyak Disini Itu Yang Kita Dapati Beliau Ketika Merojehkan Ya Itu Tadi Jadi Memilih Pendapat Yang Mana Terkadang Itu Yang Yang Disitu Lebih Condong Kepada Pendapatnya Jumhur Ulama Nanti Semuanya Semuanya Kebenaran Itu Tidak Bersama Jumhur Tetapi Karena Jumhur Namanya Jumhur Kebanyakan Para Ulama Maka Itu Tadi Beliau Lebih Condong Pada Pendapat Itu Kalau Antum Sekalian Tenang Ini Saya Persilahkan Cuma Saya Menyampaikan Apa Apa Yang Disampaikan Disini Disini Sudah Disebutkan Wadal Kowli Tapi Beliau Katakan Lakin Al-Ihtiyad Akan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Ya Lisholah Karena Untuk Sholat Ya Untuk Sholat Ya Tadi Al-Ahdu Bima Alehi Jumhur Ulama Ya Seperti Itu Karena Nanti Ya Konsekuensinya Apa Ya Karena Nanti Apa Misalnya Seorang Itu Ya Ini Tadi Yang Di Depan Seharusnya Ditaruh Di Belakang Kalau Menurut Saya Itu Ditaruh Di Belakang Apabila Seorang Itu Apa Awal Masanya Karena Dia Sakit Misalnya Terus Masih Memakai Huf Ya Maka Nanti Ketika Awal Masanya Apa Misalnya Apa Misalnya Waktu Asar Kayak gitu Berarti Nanti Ngitungnya Apa Karena Nggak Bisa Nggak Bisa Mengusap Pada Waktu Duhur Atau Waktu Maghrib Ya Tadi Sudah Dipakai Waktu Subuh Kemudian Tidak Tidak Bisa Masah Karena Sakit Karena Ada Uzur Ya Berarti Kan Tetap Masih Ada Disitu Sampai Hari Kedua Langsung Berah Hari Bisa Jadi Apa Bisa Jadi Menunjukkan Ya Lama Ya Akan Apa Namanya Memulai Masahnya Ya Seperti Itu Tapi Kalau Awal Batal Kalau Batal Mestikan Orang Batal Ya Orang Butuh Kencing Orang Butuh Apa Buang Air Besar Dan Yang Misalnya Maka Itu Kalau Dihitung Dari Sisi Itu Maka Nanti Segera Misalnya Kemudahan Itu Ini Tetapi Kalau Nanti Awal Masah Itu Dihitung Dari Awal Masah Ya Nanti Akan Bisa Semakin Semakin Panjang Ya Walau Ta'ala Alam Ya Sehingga Disini Ya Apa Yang Disampaikan Beliau Ini Adalah Ya Beliau Memilih Pendapatnya Jumhur Ulama Ya Pendapatnya Jumhur Ulama Kemudian Kita Selesaikan Ya Nanti Kalau Ada Soal Di Luar Pelajaran Al Masalah Salithah Ya Kemudian Masalah Yang Ketiga Al Hadas Al-Hadzi Yumsahu Fi Al-Hufain Yaitu Hadas Yang Diusap Padanya Itu Apa Ya Hufain La Khilafah Baina Alil Al-Hadas Ya Tidak Ada Persisian Di kalangan Para Ulama Bahwasannya Hadas Ya Yang Diusap Ya Padanya Itu adalah Hadas Asghur Ya Ayli Ajli Toharah Asugro Dikanakan Apa Toharah Sugro Ya Misalnya Seorang Kencing Seorang Buang air Besar Dan Tidur Misalnya Seperti itu Wa'annaullah Yumsah Al-Hufain Fil Hadas Akbar Kal Janabah Ya Bahasanya Tidak Diusap Hufain Itu Pada Hadas Akbar Maka Kalau Seorang Itu Memiliki Hadas Akbar Maka Dia harus Melepas Melepas Khufnya Ya Faya Maka 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 Disitu Ketika Hadas Besar Fala Yelzam Ya Itu Seperti Seperti Namanya Janabah Maka Ketika Hadas Kecil Fala Yelzam Khulul Khufain Indah Irodatil Udu Jadi Ketika Hadasnya Kecil Maka Tidak Perlu Tidak Perlu Melepas Khufain Ama Indah Wasil Janabah Adapun Kalau Mandi Junub Maka Wajib Melepas Khufain Bisa Dipahami Disini Hadisi Sofan Karena Rasulullah Ya Muruna Idha Kunna Safran Allah Nanzi'a Khifafana Salah Ayam Walayali Yahunna Illa Min Janabatin Walakin Min Gha'itin Wabawlin Wanaumin Jadi Dahulu Rasulullah Merintahkan Kami Apabila Kami Safar Supaya Kami Tidak Melepas Huf Kita Selama Tiga Hari Tiga Malam Melainkan Dari Janabah Melainkan Dari Janabah Kalau Janabah Dilepas Akan Tapi Diperbolehkan Disitu Ketika Dikarenakan Hadas Kecil Yaitu Gha'it Buang Air Besar Wabawl Dan Air Kencing Dan Juga Dari Tidur Maka Illa Minjanabah Yaitu Perkataannya Illa Minjanabah Istisna Yaitu Sebagai Pengecualian Yaitu Tidaklah Diperbolehkan Untuk Mereka Mengusap Ketika Mengusap Ketika Ketika Memiliki Hadas Besar Yaitu Mandi Junub Maka Apabila Seorang Itu Tidak Mandi Janabah Maka Dia Harus Melepas Kuf Kufnya Kaos Kakinya Dan Mencuci Kedua Kakinya Seperti Anggota Badannya Yang Yang Lainnya Bisa Dipahami Disini Kita Selesai Dari Hadis Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Assalamualaikum Mabiham Nika Assalamualaikum Astagfirullah Kawa Tu Bilei